udah lah ya berkah barokah gua masih jahat gitu tau gak sih itu kan tadi dipasang ya gua tuh bener-bener kayak senem banget disamperin hi guys welcome back to my youtube channel so thank you for click this video so good morning everybody because this is morning ini udah jam 6 hampir jam 6 seperempak kayaknya belum sih jadi gua hari ini bakal in the home karena apa? jangan gua untuk di subscribe tapi lebih dahulu yang pastinya ya kan rancangan gua untuk di like, comment, rancangan untuk di share ke temen-temen kalian yang pastinya so jadi gua pertama nih gua lagi nyuci baju gelap banget kan? pagi so karena ini pagi ya nanti tau gak sih? gua happy banget asap lu aladji jadi tuh tadi gua bikin tahu bulat ya itu bener-bener enak banget sih gua udah gak ngerti banget dibanding tahu bulat digoreng di mobil di nakatel dadaka lima ratusan gurih gurih kenyoy jadi gua bikin tahu bulat jadi tuh sebenernya tuh tahu bulat itu udah lama banget kan dari zaman gua SD atau SMP gitu gua lupa nih terus tuh eh minta dulu gua sebelumnya gua mau bikin kok 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 guys ah setahagat Tuhan skincare gua kagak ditutup dari tadi dari semalam ih bodoh banget kontaminasi dah dia udah gua gak tau jadi skincare apa jadi apa ini kan terus ya udah tuh gua bikin lah itu sampai sekarang tuh resep gua ini inget 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 terus terus akhirnya kayak gua menemukan lagi resep tahu bulat yang biasa abang-abang jual kayak gitu dan oh begini pantes harga lu murah kayak gitu lalu gua pake baju dulu kali ya gua takut gak enak aja tuh pemandangan jadi gak enak terus ya udah tuh akhirnya gua buat apa segala macem tuh ternyata tuh enak sama gua tuh bilang ih enak ya kayak gitu ya iyalah enak gratis apalagi dibuatin kayak gitu kan terus akhirnya ya udah tuh kayak gua buat banyak tau apa segala macem akhirnya buat lagi kayak gitu dan sampai sekarang tuh kayak gua gak bisa beli jajan apa segala macem kayaknya gua memutuskan untuk bikin tahu bulat kayak gitu kan sometimes kan tapu juga gak selalu ada kayak gitu kan cuman kadang beli kadang enggak kayak gitu-gitu cuman kalo gua sekarang kayaknya harus beli tahu bulat eh tahu bulat tahu kayak gitu karena sama murah kedua juga ya udah tinggal goreng segala macem dan bisa diinovasikan kayak gitu loh terus akhirnya gua menemukan resep tahu bulat aku sengat dari sini kan liat tripod gua monopod gua ada yang gini gua malu banget gila sih udah tuh gua bikin dan ternyata tuh enak banget itu enak banget parah tapi sekarang sih juara banget sampai akhirnya gua perempuan yang juga gua temen 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 pacar gua di buku waktu ini tempat kerjaan kenapa gua gak buah itu ya kan harusnya gua bisa kayak sharing ya temen-temen di gua kayak gitu loh dan gua rencananya juga pengen jual gitu sih kayak jual taku bulat taku taku log taku bulat colok kayak taku log mamang adek kayak seru kayak gitu loh nah ini tuh kerana gua mau ke undikom gua gak bisa wifi-an gua gak bisa ngapa-ngapain dan sedangkan gua harus daftar CPNS terus tapi gua gak tahu deh tadi tuh eh kemarin gua coba masa iya tulisannya pendaftaran CPNS belum dibuka tapi gua ngeliat di tempat-tempat lain kayak misalnya di lopernas terus akhirnya terus akhirnya yaudah deh gua cuman nyap-nyapin berkas sama segala macem kayak gitu terus akhirnya wifi gua gak bisa dipakai deh pakai gua udah wifi gua gak bisa dipakai ini hp gua senyalnya di blokir kayak gitu loh you know kenapa gua di tipu katanya setelah 2 minggu gua beli itu kan gua awalnya disuruh pake kartu smart friend kayak gitu ya setelah 2 minggu itu nanti bisa pakai kartu apa aja kayak gitu dan ya gua gak tahu kan sebenarnya kayak apa apa segala macem maksudnya kan ada yang kayak cuman bisa smart friend only apa segala macem kayak gitu-gitu kan nah ini tuh enggak dia bilang kayak gitu loh ini gak smart friend only apa segala macem pokoknya nanti setelah 2 minggu itu bisa pakai provider lain kayak gitu dan ternyata apa gua ditipu wow ditipu udahlah ya berkah barokah gua kayak pengen kasih review di google google review kayak gitu-gitu gua gak usah mematikan rezeki orang kayak gitu gua gak sejahat gitu kayak gitu loh walaupun gua ditipu tapi yaudah kita punya Tuhan dimana dia punya kuasa kayak gitu loh kalo kata orang lu punya duit lu berkuasa gua punya Tuhan Tuhan gua kan kuasa ngapel gila kalo ini pendek tuh kayak bagus gitu kalo udah panjang tuh ya Allah jelek banget ini gua tuh gak tau ya Indyokom itu bukanya jam berapa pertama jadi ini juga masih jam berapa setengah tujuh gitu kan kayaknya setengah tujuh deh jadi gua bener-bener gak tau gua harus prepare jam berapa kayaknya gua jam jam ngapain gue mau nonton TV aja tuh gak bisa jam apapun gak bisa pake harus pake internet kayak gitu loh ntar gua ceritanya lagi ya kenapa bisa ampe gua gak bisa yp-an gua gak bisa nonton TV gitu dalangnya tuh siapa ntar gua tak tau setelah gua dari Indyokom udah juga sih ya misalnya ikutinanya terus jangan di-skip gua kasih tau aja jangan di-skip jangan sampe di-close tapi gak pasti terserah dan yang penting jangan lupa subscribe, like, comment dan jangan lupa untuk di-share ke temen-temen kalian yang pasti nyolong tolong banget bantu gua untuk seribu subscriber kalo bisa dua ribu kalo bisa tiga ribu nguncak aja dikirimnya nih sampe sejuta kalo bisa ini bagus dong amin alhamdulillah ya kan si Tuhan yang keren sampe gak mau subscriber subscriber 1 juta gila lu ada deh gua kayak siap-siap terlebih dahulu kali ya bang seter gua mau ini dulu entertainnya kayak updatein my life tapi bukan updatein my life ya ya gimana ya gua mau ini dulu apa namanya uci baju terus ngejemur gua mau nyapu dan lain sebagainya oke gua bindeng ya kayak gua bindeng deh kalo gua kayak gua tuh tadi mau tidur tapi gua gak enak badan kayak gitu asal lu tau gua belum tidur lu liat nih makan tuh jerawat gua udah see you jam 9 oke bye-bye bye akhirnya gua udah kelar jemur pakaian ya pasti terus ini udah setengah sembilan jadi ya gua ngantok banget sumpah demi apapun gua ngantok tapi gua butuh wifi jadi gua mau siap-siap dulu buat ke Indihome semoga bisa cepet lah ya kayak setelah gua abis dari sana gua langsung kayak maksudnya udah nyampe rumah tuh udah langsung ada ya kayak gitu jadi kayak gua mau mandi dulu apa segala macem gua tuh sebenernya tuh kayak malu gitu loh buat nge-vlog misalnya bikin konten gitu kan tapi kayak gua bakal bikin konten sih semoga aja bisa lah ya gua bikin konten dengan kayak ya udah bodoh amat tapi ya gua pengguna banget tuh kayak maksudnya gimana ya kalo misalnya gua udah terkenal banget gitu ya kayaknya gua udah bodoh amat sih kayak gitu tapi ini tuh gua masih baru jadi kayak gua tuh malu buat konten di depan umum paham gak sih lu tapi kayak mau gak mau ya harus memberanikan diri kayak gitu loh paham gak sih kalo gak memberanikan diri ya konten lu gak bakal viral atau gak bakal ditonton oleh banyak orang kayak gitu loh kayak gua pernah tuh nonton dan nonton bikin konten gua potong rambut kayak gitu kan dan itu yang nge-tag Mudik Angel temen gua dan akhirnya tuh yang nonton yang nge-view tuh banyak banget kayak gitu loh walaupun kayak itu tempat umum tapi gak rame gitu loh harus aku kan kayak rame ya gila ini tanganku putih banget dibanding sama muka gua hitam hmm yaudah gua sip-sip dulu kali ya oke gua bakal pake skill care apa kayak dua ya bisa oke see you regel jadi rambut gue separah ini ya, gila parah banget tapi kayak glowing gitu gue tau kalo pake apa glowing pertama, sabun cuci miliknya gue pake Wardah yang gentle exfoliating terus pokoknya tuh packagingnya kayak gini tapi ada yang gentle exfoliating kalo ini maskernya gitu terus gue belum maskeran ya kan terus gue pake aloe vera dari guardian the best sih terus kayak itu tuh apa ya aloe vera tuh gak tau deh gue buat apa pokoknya step pertama itu tadi ya kan eh step pertama tuh cuci muka pake Wardah gentle exfoliating itu bagus banget sih menurut gue terus gue pake serumnya dasific dan fresh herb terus gue pake moisturizer dari original cantik banget cantik banget tapi liat jerawat gue kayak gak guna ih eh sumpah deh gue tuh panuan apa gimana sih demi apapun deh kayak nah jadi disini mas indihomenya tuh udah langsung memperbaiki kabel optik indihomen gue terus itu kayak dipotong apa segala macem terus tuh ini tuh dibawa alat untuk menyambungin kabel itu keren banget sih gue sampe takjub banget kayak dia bisa ngelihatin untuk menyambungkan kabel yang putus ke kabel yang baru kayak gitu loh dan itu keren banget gue takjub banget sama alat ini kayak gitu loh kayak wow keren banget dan akhirnya tuh kesambung gitu loh yang dari yang putus jadi bisa kesambung gitu keren banget kan alat ini dan abis itu gue gak tau deh itu diapain lagi sama mas indihomenya tapi gue bersyukur banget akhirnya indihomen gue bisa nyala berkat mas-masnya ini dateng ke rumah gue tanpa gue kesana thank you tau gak sih itu kan tadi dipasang ya gue tuh bener-bener kayak sandeng banget disamperin gue kira tuh paket gitu-gitu kan karena kan gue dikasih temen gue paket giveaway gitu jadi temen gue tuh dapet giveaway tapi dia gak mau ngambil jadi dia ngasih ke gue giveawaynya kayak gitu kan nah terus yaudah gue yang bayar ongkir apa segala macem kayak gitu kan lu liat day glowing banget kan muka gue gak boong tapi muka gue cerawatan karena apa faktor gue stress dan baik pikiran dan juga tidur gue sangat-sangat tidak baik nah terus tuh yaudah tuh gue kira paketan kan itu gue literally gue baru kelar skincare-an tadi itu makanya tadi gue bilang kan bentar-bentar kayak gitu gue ngintip dari jendela gue ngintip dari jendela itu siapa kayak gitu kan kok berhenti-berhenti di depan rumah gue kayak gitu kan pas dipanggil pas segala macem eh indihome eh enggak maksudnya gue ngeliat kayak motor itu kayak beda gitu kan kayak ada tangga-tangga lu tau sendiri lah tangga-tangga indihome tuh kayak gimana sih pasti kan punya ciri khas gitu kan nah itu tuh jadinya kayak oh indihome nih kayak gitu kayak wow keren kayak gitu kan terus itu gue bilang aja ya mas padahal saya baru aja mau kesana mas ini saya baru keluar mandi dan lain sebagainya kayak gitu terus akhirnya dia bilang iya mas seolah dapat laporan dari pusat kayak gitu terus kayak dulu tuh kayak indihome gue kenapa-kenapa itu kayak gak langsung disamparin apa segala macem kayak gitu loh tapi itu sekarang kayak udah wow banget kayak gitu kayak kemarin aja tuh gue harus nunggu buat laporan baru mereka dateng kayak gitu terus akhirnya kayak so happy oke oke tiga 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 jadi kayak gue tidak perlu untuk ke telko halus ke indihome eh demi apapun muka gue belum glowing banget ya emang cuman perempuan doang gak bisa glowing laki-laki cuman lihat oke oke gue kayak tapi tuh gue bingung deh kayak paham gak sih muka gue tuh tuh kayak ada yang beda gak sih kayak ini putih ini hitam paham gak sih kayak kayak panu gitu loh paham gak sih ini masa gue pake tuh ini aja tuh keliatan kan ih serem banget gak sih gue takut sumpah deh gue bener takut banget ya takut itu kenapa tuh keliatan gak ini semenjak gue pake original karena tuh paham gak sih ini gue tuh gatel gue semenjak pake original itu tuh ini gue tuh gatel sumpah gatel ini keliatan gak sih sebenernya tuh agak-agak keliatan ya tuh ini aja tuh keliatan oh my god keliatan gak sih terus kayaknya disini deh kalian keliatan gak sih tuh ini tuh lebih parah kayak ini kayak panu anjir jadi tuh ini gue tuh pernah gatel ini tuh awalnya tuh ini sama sini ini tuh gatel banget terus akhirnya tuh disini gatel tapi kalo gue ngacak kagak ya ini gak serem banget sih tuh kalo begini aja masih keliatan sebenernya ih takut deh ih takut deh masa ya gak ratan gue gak tau ya ini sosok apa gak sih di gue kayak gitu kayak apa gue harus gue mau habisin dulu sih sebenernya di jerawat gue parah banget ya ya ampun Tuhan gue udah gak ngerti lagi eh ini gue gendruta deh eh gue lapar tau sebenernya tapi gue pengen tidur tapi gue pengen daftar CPNS juga udah kemarin gak bisa gimana dong gue mati gue udah kayak abis gitu kan pedis terlebih kepanas gitu gila gue abis mandi cakep banget ya rambut gue juga mendukung gitu liat deh narsis dikit kalinya kan tapi sumpah deh kayak gue tuh tadi kelar mandi ya kan gue tuh kelar mandi tuh biasa gue ngaca dulu kayak ngeliatin jerawat gue kayak gitu kan kira-kira ada yang nimbul atau enggak kayak gitu soalnya tuh ada orang yang pake originote dia gak cocok malah jadi kayak kayak beruntusan kayak gitu-gitu loh terus kayak gue takut gue sejauhnya tuh gak pernah sampe kayak gini tau gak sih parah banget ya ini jerawat gue terparah karena kayak inilah kehidupan yang sebenernya welcome to the real life eh gila gue kayak cakep banget ya sih oh my god masih gue masih ya udah lah ya gue akhirin aja video gue semoga muka gue tidak kenapa-kenapa Soalnya tuh gue tuh kalo tidurnya, tidur tuh gatel Abis pake originote tuh, kayak gue tuh biasanya cuci muka sikat gigi sebelum tidur kayak gitu kan Walaupun gigi gue bergingsel, tapi setidaknya tuh kayak bersih gitu lah Walaupun kayak ada yang gak bersih, apa segala macem Karang gigi aja itu kayak cuman 10% Nah, terus yaudah tuh, setiap gue tidur, ini tuh kayak, uh sumpah gatel Awal mulanya gue pake tuh ya, hari pertama gue pake, malamnya tuh langsung kayak Ini gue gatel, sampe ini gue kucek, pokoknya bagian-bagian sini tuh kayak gatel Terus segala macem kayak gitu kan, gue gak tau tuh Soalnya tuh gue kalo pake skin care tuh sampe mata-mata gue tuh gini-gini Karena tuh kayak biar rata, kayak gitu, paham gak sih Terus akhirnya, udah tuh gatel, kayak paginya tuh Gak paginya sih sebenernya kayak pas, ya mungkin pagi tapi Gue masih tidur kayak gitu, ini tuh gatel tuh bagian-bagian sini tuh kayak Kadang tuh gue gara-gara But it's fine, kayak gitu, gue kira kayak tuh kayak bakal lecet Dan biasa tuh kan ada sisa-sisanya gitu ya Sisa-sisa di tangan, kayak gitu kan Kan kalo di lapak tangan tuh kan kayak agak-agak gimana gitu kan Nyerapnya tuh lama, kayak gitu loh Jadi tuh kadang gue taruh di tangan, di lengan, kayak gitu-gitu Karena kayak yaudah sekalian aja lah, kayak gitu, nanggung banget Jadilah begini nih, gue hampir shock, gue kira tuh kayak Parnu Karena tuh gue takut Gue gak tau sih Bingung deh gue Sumpah gue kayak gini kayak cakep banget anjir, kayak wow Kayak maco banget gak sih, wow Tapi asiknya mah jelek banget guanya Yaudah lah ya, gue akhirin aja Video ini Vlog gue ini, ya kan Ntar gue mau ngedit juga Wah, banyak banget sih Banyak banget, sumpah Nanti sama gue lapar Itu gue, gue pengen nyapu Roda risih banget, ya kan Karena nanti bocak kucing Nah, itu tuh Permasalahannya di home gue Jadi kucing gue tuh naik-naik meja Kayak gitu loh Sedangkan di meja itu tuh ada router Nah, routernya itu tuh Ada kabel-kabelnya Kabelnya itu gak ditempel di dinding Kayak gitu loh Kayak gak kepaku atau Apalah, kayak gitu Jadi tuh kayak teklewer-klewer gitu lah Ya kan Loncatlah dia Terus Mau gue suruh turun Kayak gitu Ayo turun, turun, turun Kayak gitu Jangan di atas itu Ah, kayak gitu Dan itu kan berdebu Kayak gitu loh Kayak dia tuh perempuan Ya kan Tapi Manjat Sana manjat Sini kayak Dikasih keluar Jadinya menjadi-jadi Kayak gitu Karena dia selalu gue kurung kan Kayak gak pernah gue taro di luar Kayak gitu loh Kayak Dia cekin jalan-jalan kemana-mana Kayak gak pernah Lupa lagi jemur dia Besok aja lah ya Karena kayak Ntar sore gue jogging Terus akhirnya tuh putus Putus tuh Kabel optik Indie home gue Gue tuh lagi asik-asik main mobile legend Kayak gitu ya Kucing lompat Habis segala macem Putus Langsung tuh Ini gue langsung bete Habis segala macem Gue udah bener-bener bete Kayak Kayak Asmosi gue Terus akhirnya kayak Ampe Gue beli Kartu perdana Smartfriend Dan itu ampe Gue keluar malam-malam Apa segala macem Dan ternyata kartu Smartfriend Gak bisa Disitu gue Aduh Dan akhirnya Yaudah gue ngapain duit Terus tuh Emak gue Ngitip juga Ya kan Beliin Ngitip cariin sepatu Buat Keponakan gue Kayak gitu Aduh Belum padet ya Terus gue kayak harus Nontonin youtube gue Kayak gitu-gitu lah Ya udah lah ya Makanya gue pengen Mengakhiri Vlog gue kali ini So Thank you for watching Don't forget to subscribe Like, comment Dan jangan lupa untuk di-share ke temen-temen kalian Yang pastinya So Thank you See you in the next video Bye-bye Bye-bye Oke Bye-bye Terima kasih.